Intro Shalom guys, berjumpa lagi dengan Lose Irma di dalam Voice of Aletea Mari kita mau merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa Mari kita berdoa Bapak yang di surga terima kasih, karena waktu ini Tuhan memberikan kesempatan kepada anak-anakmu Untuk boleh diperlengkapi di dalam iman mereka Berkati kami ketika kami mendengar dan membaca firman Tuhan Tolong kami ya Bapak untuk kami selalu fokus dan kami boleh memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami Fokuskan mereka ya Bapak walaupun dalam beberapa menit ini untuk kami benar-benar mendengar firmanmu Dan ajar mereka untuk melakukan firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin Guys hari ini kita akan belajar tentang satu tema yaitu prioritas yang tepat Prioritas yang tepat Dimana kita juga akan belajar bahwa sebenarnya ketika kita memiliki waktu yang Tuhan berikan kepada kita Kita harus memiliki prioritas yang tepat dan kita harus melihat bahwa waktu yang Tuhan berikan itu adalah sangat berharga Atau kita bisa katakan bahwa kita memiliki nilai waktu yang sangat luar biasa Nah guys di dalam kehidupan kita itu ada begitu banyak pilihan Pilihan antara kamu mau makan atau kamu mau tidur Pilihan antara ketika engkau mau belajar atau engkau bermain game Pilihan juga antara engkau mau taat kepada Tuhan atau hanya mengikuti egomu sendiri atau keinginanmu sendiri Di dalam kehidupan kita ada begitu banyak akan pilihan-pilihan Yang manakah yang akan engkau pilih dan sebagai seorang siswa apa yang engkau akan lakukan, apa yang engkau akan prioritaskan Ketika kalian menjadi seorang anak SMP Tentunya kalian menjadi seorang anak SMP itu Satu, kalian adalah seorang siswa Dan seorang siswa memiliki tanggung jawab yang begitu besar di dalam hal studi Pertanyaannya lo, sesudahkah engkau melakukan tanggung jawabmu dengan baik Sudahkah engkau melakukan tanggung jawabmu dengan maksimal Dan engkau memprioritaskan tugasmu daripada sesuatu hal yang lain Seperti kalau kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab Kita akan melihat tentang Martha dan juga Maria Dua orang ini kebetulan mereka kedatangan tamu istimewa Tamu spesial yang jarang-jarang dia akan datang Apakah yang akan diprioritaskan oleh Martha dan apa yang akan diprioritaskan oleh Maria Mari kita akan saksikan sejenak Sahabat-sahabat Yesus Luka 10 ayat 38 sampai 42 Suatu hari Yesus mengunjungi sahabat-sahabatnya yang bernama Maria Martha dan Lazarus Marta sibuk menyiapkan makanan Tetapi Maria duduk dan mendengarkan Yesus berbicara Marta menjadi marah dan ia protes Mengapa Marta marah ya? Ah, Yesus Engkau tidak peduli kalau Maria membiarkan aku mengerjakan semua sendiri Surulah Maria membantuku Kata Yesus Marta, Marta Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil daripadanya Apa yang Maria pelajari dariku Tidak bisa diambil darinya Guys, kita sudah melihat ya Bahwa ternyata si Marta ini justru dia memprioritaskan Dia sibuk bikin makanan Ketika ada Tuhan Yesus datang Dia tidak menyambut Tuhan Yesus Dia tidak memprioritaskan Tuhan Yesus Tetapi dia sibuk dengan hal-hal yang lain Sebenarnya kalau kita pikir secara logika Ya memang benar sih ya Kalau ada tamu kita harus mempersiapkan sesuatu Tetapi di momen itu Ini jarang-jarang nih Tuhan Yesus datang Dan ketika Tuhan Yesus datang Seharusnya dia seperti Maria Dimana Maria dia menggunakan kesempatan untuk dia mendengar apa kata Tuhan Dia tidak sibuk dengan makanan-makanan yang ada Tetapi dia mendengar Dia duduk, dia mendengar Dengan seksama apa yang Tuhan katakan dan apa yang Tuhan perintahkan Artinya teman-teman ketika kita melihat dua wanita ini Maria atau Marta Kita bisa melihat bahwa Marta itu lebih mengutamakan hal-hal yang ada di dalam kehidupannya Atau bisa kita katakan bahwa dia lebih mementingkan hal-hal materi Hal-hal ekonomi Tetapi kalau Maria dia mau meluangkan waktunya untuk Tuhan Dia mau memprioritaskan, dia tahu prioritas yang tepat Yaitu apa? Memberikan waktunya kepada Tuhan Dan dia tahu bahwa waktu dia ketemu sama Tuhan Yesus itu tidak sering Dan dia tahu bahwa sebentar lagi mungkin Tuhan Yesus akan mati Tuhan Yesus akan meninggalkan dia Oleh sebab itu dia tahu prioritas yang tepat Dia menghargai waktu ketika Tuhan Yesus ada Dan datang ke dalam rumahnya Nah teman-teman demikian halnya di dalam kehidupan kita Di dalam kehidupan kita itu Tuhan kasih 24 jam Tuhan memberikan sebuah pilihan kepada kamu Kamu mau memilih menggunakan waktu 24 jam itu untuk apa? Untuk mainkah 12 jam? Untuk tidurkah 5 jam? 8 jam? Atau bisa sampai 18 jam? Atau 24 jam kamu penuhi dengan sesuatu hal yang tidak berguna di dalam hidupmu? Kamu menggunakan untuk apa waktu itu? Guys hari ini kita belajar Tuhan mau kita itu punya prioritas yang tepat Kalau engkau seorang siswa ketika engkau dikasih kesempatan untuk belajar Selama dari jam 7.15 sampai jam 11 atau jam 10.45 Engkau memiliki waktu untuk belajar Gunakan waktu itu dengan baik Prioritaskan waktu itu dengan tepat Jadi ketika engkau belajar di sekolah di waktu-waktu itu Walaupun kamu melalui Zoom Jangan kamu Zoom tapi main HP Itu namanya kamu tidak memprioritaskan hal yang tepat Tetapi sebagai seorang siswa ketika diberi waktu Untuk apa? Untuk kita bisa belajar Untuk kalian diperlengkapi Guru mengajar Gunakan waktu itu dengan baik Karena itu adalah sesuatu hal yang bernilai Teman-teman Sebagai seorang siswa Engkau punya pilihan Engkau punya pilihan sekolah atau tidur Engkau punya pilihan engkau mengerjakan tugas atau bermain game Engkau juga punya pilihan antara engkau ke gereja Dan engkau bermain atau tidur atau bangkong di rumah Itu adalah pilihanmu Dan Tuhan mau hari ini Ketika engkau memprioritaskan hal yang tepat Maka engkau akan diberkati oleh Tuhan Ketika Marta mempersiapkan sesuatu untuk Tuhan Tuhan senang? Tidak Justru Tuhan menegur dia Dan Tuhan mengatakan Mengapa engkau sibuk sendiri? Duduk aja disini gunakan waktu dengan baik Nah teman-teman ketika kita tidak menggunakan waktu kita dengan baik Itu kita akan rugi besar Ketika kita tidak menangkap kesempatan itu dengan baik Maka kesempatan itu tidak akan pernah datang lagi Dan engkau akan menyesal Menyesal itu datangnya belakangan Ketika engkau sudah melalui semuanya Dan menyanyiakan semuanya Baru engkau sadar dan engkau menyesal Dan ketika engkau menyesal di waktu itu Loh sekatakan kasep gitu ya Terlambat Engkau tidak akan bisa memperbaikinya Oleh sebab itu Bersyukurlah kalau hari ini loh Seberbicara tentang Ayo memprioritaskan waktu yang tepat Ayo benar-benar Waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan Hargai itu dengan baik Jangan engkau sia-siakan Waktunya renungan Gunakan waktu renungan dengan baik Waktunya sel grup Gunakan waktu untuk sel grup dengan baik Waktunya ibadah di gereja Gunakan waktu ibadah dengan baik Dan waktunya sekolah Gunakan dengan baik Waktu sekolah Waktunya engkau mengerjakan tugas Gunakan waktu dengan baik Karena apa? Ingat Kalau kita menunda-nunda Maka kita rugi sendiri Kalau kita menyanyiakan kesempatan Kesempatan itu tidak akan pernah datang Untuk kedua kalinya Oleh sebab itu Firman Tuhan yang juga Ditulis di dalam Yohanes pasal yang ke-12 Ayat yang ke-35 Firman Tuhan mengatakan Kata Yesus kepada mereka Hanya sedikit waktu lagi Terang ada di antara kamu Selama terang itu ada padamu Percayalah kepadanya Supaya kegelapan Jangan menguasai kamu Barang siapa berjalan dalam kegelapan Ia tidak tahu kemana ia pergi Firman Tuhan hari ini berbicara tentang Dimana Yesus itu ada bersama-sama dengan Orang-orang atau pengikutnya Dan Yesus itu mengingatkan kepada mereka Nggak lama lagi aku ada di sini Belajaro baik-baik gitu ya Gunakan waktumu baik-baik Untuk mendengar ajaranku Karena kalau sudah lewat semuanya Kalau engkau tidak berhati-hati Engkau bisa ada di dalam kegelapan Artinya engkau akan mudah sekali jatuh di dalam dosa Nah teman-teman inilah yang harus kita ingat Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita Itu adalah nilai yang sangat berharga Untuk kita menghargai waktu kita Jangan pernah engkau sia-siakan waktu kita Ketika menyanyiakan waktu itu artinya kita menunda-nunda Kita bilang nanti aja masih ada waktu Nanti aja masih ada waktu Nanti aja itu namanya kita tidak menghargai waktu Padahal kita tahu bahwa nilai waktu itu sangat-sangat berharga Ingat ketika kesempatan itu hilang Dia akan hilang dan tidak akan kembali lagi Ketika kesempatan dan waktu itu lewat Dia tidak akan kembali Ingat bahwa waktu kita Satu detik aja Kita tidak bisa mengulang untuk kembali Karena waktu itu berjalan begitu cepat Dan berjalan siap meninggalkan kita Ketika kita tidak menangkap akan kesempatan Biarlah firman Tuhan hari ini Boleh mengajarkan kita Mengingatkan kalian untuk memprioritaskan hal yang tepat Studimu Dan menghargai waktu yang Tuhan sudah berikan Dengan tidak menunda-nunda waktu Mari kita berdoa Bapak yang di surga terima kasih Ketika Tuhan mengingatkan kepada setiap anak-anak kami Untuk mereka dapat memprioritaskan akan hal yang tepat Yaitu studi mereka, tugas-tugas mereka Dan biarlah mereka juga belajar untuk menghargai waktu yang Tuhan berikan Dengan tidak menunda-nunda apa yang menjadi prioritas mereka Ajar setiap anak-anakmu Bapak Dan tolong mereka untuk melakukan firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Jangan lupa, langsung mengingatkan lagi Jangan lupa untuk mengisi Google Formnya Dan kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Kalian bisa transfer di rekening sekolah Atau kalian bisa titipkan di wali kelasnya kalian Dan kalau memang kalian sempat ke sekolah atau pada waktu mengumpulkan tugas-tugas Boleh Mari kita tetap berkomitmen Untuk kita boleh tetap memberikan yang terbaik melalui persembahan kita Salam ala teha Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!